Gelombang masa yang memprotes revisi Undang-Undang Pilkada memenuhi gedung DPR. Di antara pengunjuk rasa, hadir pula artis dan juga sejumlah komika yang turut menyampaikan aspirasi mereka. Masa dari berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan protes mereka atas revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah bergulir di DPR. Hari ini, sedianya DPR menjatuhalkan rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang akhirnya tidak jadi dilakukan dengan alasan peserta rapat paripurna tidak memenuhi kuorum. Masa pun menyampaikan protes atas rencana tersebut lantaran dinilai tak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan dan syarat calon kepala daerah. Di antara masa, terlihat sejumlah peserta aksi dari kalangan selebritas. Di antaranya, aktor Reza Rahadian yang bahkan naik ke mobil komando dan menyampaikan orasi. Tak ketinggalan pula sejumlah komika populer yang juga menyuarakan aspirasi mereka. Di antaranya, Mamat Al-Katiri, Ari Kriting, dan Bintang Emon. Salah satu harapan mereka yakni membuat DPR mencabut rencana soal revisi Undang-Undang Pilkada. Ini kan tujuannya adalah supaya mereka berpikir kembali lah apa yang mereka lakukan itu. Selama ini kan mahasiswa diam, buru diam, teman-teman seniman juga diam aja. Rasanya tidak ada benteng yang kokoh deh. Sehingga semuanya itu bisa gampang aja masuk gerbang, keluar gerbang. Peraturan-peraturan itu masuk ke meja, mereka bersepakat di bawah meja dan lain sebagainya. Melalui suara mereka, para pesohor tersebut menjadi bagian dari perwakilan suara rakyat yang berupaya mengingatkan semua pihak untuk mengawal konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV Bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat?